Presiden Jokowi Dodo melantik Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi kasat pada Rabu 29 November 2023 di Istana Negara. Maruli mendapat promosi jabatan, menggantikan Jenderal Agus Subianto yang didapuk menjadi Panglima TNI. Karir menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terbilang moncer. Sejumlah jabatan strategis di TNI Angkatan Darat sudah diembannya. Ada satu momen spesial ketika Maruli muda berpangkat letnat dengan Danjen Kopassus Mejen Prabowo Subianto. Ketika Maruli memenangkan kejuaraan Judo Asia Tenggara, Prabowo menepati janjinya menggendong anak buahnya. Juara Judo Asia Tenggara Saya katakan karena beliau hadapi negara-negara yang kuat-kuat, saya bilang kalau kamu juara saya genung anak. Eh, di juara. Terpaksalah Jenderal Genung Etna. Yang paling mau di jagoan. Dari juga jagoan sampai sekarang. Keduanya kembali bertemu di momen pelantikan. Prabowo dan Maruli yang sama-sama Jenderal Berdarah Kopassus saling memberikan hormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!